Halo semuanya, kali ini saya akan mengajarkan cara membuat baju hamil model rok bertingkat. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Nah, ini polanya. Untuk banyaknya kerutan, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Kain yang akan digunakan, jenis komet printing dari Fabriku. Fabriku juga menerima printing sesuai motif yang diinginkan. Kalian langsung cek IG mereka ya. Letakkan pola pada kain, lalu kita gunting seperti ini. Dengan memberikan puk 1 cm dan 3 cm untuk bagian kelimp bawah. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian rok, jangan lupa digunping masing-masing 2 kali. Ini bagian atas, terdiri dari 2 lembar. Facing juga 2 lembar, nanti kita lapisi dengan kain keras vislin. Ini bagian belakang, ada di posisi lipatan. Dan ini bagian yok, kita gunting 2 lembar juga. Pertama, gabungkan kedua sisi dari masing-masing tingkat. Lalu kita operas. Sebelum mengerut, kita bagi 4, lalu beri tanda, supaya pembagian kerutannya merata. Untuk mengerut, kita gunakan jarak stitch yang lebar. Di mesin ini kita gunakan nomor 4. Kita jahit sekeliling bagian yang akan dikerut. Dan tidak perlu dikunci atau di-backstitch. Setelah selesai di jahit, kita tarik benang bagian bawah, sambil dibagi rata jumlah kerutannya. Lalu kita gabungkan ketiga tingkat roknya. Untuk bagian atas, pertama kita jahit bagian yok. Gabungkan kedua lembar yok. Lalu jahit bagian lehernya. Karena bagian ini melengkung, kita harus slash supaya bentuknya bagus. Jangan lupa kita topstitch bagian leher ini. Untuk bukaan depan, kita lapisi dengan kain keras visli. Dan bagian isi leher juga, kita lapisi dengan kain keras visli. Lalu kita obras. Sekarang kita jahit facing leher bagian depan. Karena ini melengkung, jangan lupa untuk menikmati kain 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 kain. Lalu kita topstitch. Lalu kita topstitch. Lalu kita balik seperti ini. Dan kita rapihkan bagian ujungnya. Lalu jepit. Lalu jepit bahu bagian depan di antara dua lembar yok. Lalu jahit. Setelah itu, obras bagian bawah yok. Lalu kita topstitch. Lalu kita jahit bagian bawah yok ini. Sekarang kita obras bagian tangan. Lalu kita lipat dan jahit sebesar 1 cm. kita lipat. Selanjutnya, gabung bagian sisi. Lalu kita ubras. Untuk yang akan memakai tali, kita bisa sisipkan sebelum diobras. Terakhir, gabungkan bagian pinggang roh. Lalu kita obras. Selanjutnya, kita keli bagian bawah sebesar 3 cm. Nah, baju hamilnya sudah selesai. Mudah kan? Kalian bisa buat variasi 1 tingkat, 2 tingkat, atau 3 tingkat seperti ini. Sekian video kali ini. Terima kasih. Bye bye.